Bawal 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 merupakan salah satu jenis ikan air tawar bernilai ekonomi tinggi. Selain mudah beradaptasi dengan lingkungannya, ikan ini memiliki pertumbuhan relatif lebih cepat dibandingkan dengan beberapa jenis ikan lainnya. Tak mengherankan, apabila bawal menjadi salah satu ikan air tawar, ikan favorit dibididayakan masyarakat. Di Lusun Kaliwaru, Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, terdapat unit pembenihan rakyat UPR Minaraya. Unit ini memproduksi berbagai jenis benih ikan air tawar, salah satunya adalah bawal. Berikut cara budidaya pembenihan ikan bawal yang dilakukan UPR Minaraya. Yang pertama dilakukan adalah persiapan kolam, meliputi kolam penampungan indukan, kolam pemicahan, kolam penetasan, dan kolam penderderan. Kolam penampungan indukan setidaknya berukuran 100 meter persegi dengan kedalaman air 80 cm. Sedangkan untuk kolam pemijahannya dapat menggunakan harpa atau jaring pemijahan yang dibentuk sedemikian rupa dengan ukuran panjang 3 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 70 cm. Ikat semua sudut jaring pemijahan pada bibir kolam menggunakan tali. Agar posisinya sempurna di dalam air, maka di dasar jaring pemijahan dipasangi kerangka besi. Selain sebagai alat bantu untuk membentuk dimensi kolam, jaring pemijahan juga bermanfaat sebagai pemberat agar harpa tidak mengambang. Lengkapi kolam pemijahan dengan aerator untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam air. Kolam lain yang tak kalah penting adalah untuk penetasan. Letaknya di hatchery atau bangunan khusus yang dipergunakan sebagai tempat kegiatan pembenihan. Selain dapat menggunakan akwarium atau wadah lainnya, panel penetasan ini dapat pula menggunakan ember plastik berkapasitas 6 cm. Isi panel-panel ini dengan 50 liter air yang telah diendapkan selama 48 jam sebelumnya. Sama halnya dengan kolam pemijahan, masing-masing panel penetasan ini juga dilengkapi dengan aerator yang dipompa menggunakan blower. Kemudian untuk kolam pendederan, luasannya menyesuaikan ketersediaan lahan. Kedalaman visi kolam setidaknya 1 meter. Lengkapi kolam pendederan dengan inlet atau saluran untuk memasukkan air ke kolam budidaya. Outlet atau saluran untuk mengeluarkan air dari kolam budidaya. Dan kemalir atau semacam parit kecil melintang di dasar kolam. Untuk mengendalikan predator yang masuk kolam pendederan, sebaiknya pada inlet dipasangi filter. Petani lokal menyebutnya dengan sun grip. Dan di bagian outlet dipasangi pipa untuk mengontrol ketinggian air kolam. Jangan lupa mengemankan outlet dengan memasang streaming kawal. Pada dasarnya, proses persiapan kolam ini memakan waktu berhari-hari lamanya. Agar dapat dimanfaatkan tepat waktu untuk pendederan, maka kegiatan persiapan kolam dimulai secara paralel seawal mungkin bersamaan dengan tahap penyuntikan hormon. Setelah melalui proses pengeringan, perbaikan pematang, perbaikan kemalir, dan sebagainya, kegiatan pengapuran dan pemupukan juga menjadi tahapan penting yang harus dilakukan. Gunakan kabur pertanian untuk treatment ini. Takarannya 50 sampai dengan 100 gram per meter persegi. Tujuannya adalah untuk menormalkan pH kolam sekaligus mengendalikan hama penyakit. Sedangkan untuk pemupukan dapat menggunakan kompos dengan takaran 300 sampai dengan 500 gram per meter persegi. Aplikasinya bermacam-macam cara. Selain ditebar, dapat pula hanya diletakkan di bawah inlet kolam pendederan. Tujuan pemupukan ini adalah untuk menumbuhkan pakan alami. Setelah pemupukan dan pengapuran selesai, kolam pendederan dapat langsung diisi air. Ketinggiannya cukup 25 sampai dengan 35 cm saja dan diamkan hingga 3 hari lamanya agar pakan alami tunduh di kolam pendederan. Apabila kolam akan dipergunakan untuk pendederan, air segera diisi penuh hingga ketinggian air 80 cm. Setelah persiapan kolam selesai, langkah berikutnya adalah pemilihan indukan. Caranya, pastikan indukan yang akan dibijakan berkelamin jantan dan petina. Keduanya harus dalam kondisi sehat dan tidak cacat, minimal berumur 4 tahun atau lebih. Setelah matang gonat, dan bobot minimal 4 kg ke atas. Pada dasarnya, ikan bawal sulit memijah secara alami. Oleh karena itu, agar hasilnya optimal, perlu dilakukan perangsangan dengan hormon. Bahan dan peralatan yang diperlukan adalah hormon. Pelarut hormon atau air steril, sped, dan kaos tangan karet. Sebelum dilakukan penyuntikan hormon, ikan bawal sebaiknya ditimbang terlebih dahulu. Tujuannya untuk menentukan dosis hormon dan pelarutnya yang akan diaplikasikan. Penyuntikan tahap pertama dilakukan pada indukan betina saja. 8 jam kemudian, penyuntikan tahap kedua dilakukan kembali pada indukan betina, sekaligus pejantannya. Setelah itu, kedua indukan ikan bawal dimasukkan ke dalam kolam pemijahan. Penyuntikan tahap pertama sebaiknya dilakukan pada pagi hari, dan tahap kedua di sore hari. Reaksi hormon sangat cepat. Pada malam hari setelah penyuntikan dilakukan, indukan ikan bawal akan memijah. Ratusan ribu, bahkan jutaan telur ikan akan memenuhi kolam pemijahan. Dalam perawatannya, telur-telur ini selanjutnya dipindahkan ke hatchery untuk ditetaskan. Namun sebelum hal tersebut dilakukan, sebaiknya kedua indukan ikan bawal dipindahkan atau dikembalikan ke kolam penampungan terlebih dahulu. Setelah itu, telur-telur dapat leluasa diambil dan ditampung untuk ditetaskan. Penetasan dilakukan dengan cara menebarkan ribuan telur ikan bawal ke dalam panel-panel penetasan. Gunakan gelas minum 200 ml sebagai takaran agar telur yang ditebar di setiap panel penetasan kurang lebih berjumlah sama. Menurut catatan, jumlah telur yang dihasilkan oleh setiap indukan ikan bawal berbeda-beda, bergantung bobotnya. Artinya, semakin tinggi bobot indukannya, maka telur yang dihasilkannya pun akan semakin banyak. Air di panel penetasan sebaiknya selalu diganti, terutama pada waktu telur-telur ikan bawal selesai menetas. 12 jam kemudian, dan setiap 24 jam sekali. Prosentase penggantian air lebih kurang 80 persen. Setelah 18 sampai dengan 36 jam, telur-telur ikan bawal akan menetas sempurna dan berubah menjadi larva. Di panel penetasan ini, larva-larva tersebut tidak diberi pakan dan siap ditebar pada 6 hari ke depan di kolam pedederan. Kolam yang telah disiapkan sebelumnya dan penuh dengan pakan alami. Sampai pada tahap ini, pembudidaya hanya tinggal melakukan perawatan sehari-hari, hingga benih-benih ikan bawal mencapai ukuran tertentu. Pemberian pakan pabrikan dapat diberikan pada 2 minggu setelah pendederaan dilakukan. Semuanya adalah untuk menunjang pertumbuhan ikan. UPR Minaraya setiap hari melayani pemesanan dan penjualan benih ikan bawal dengan berbagai ukuran, mulai dari 2-3 hingga 11-14 dan remaja dengan harga bervariasi. Menurut catatan, permintaan benih ikan bawal melonjak tajam seiring dengan datangnya musim penghujan. Jika hal itu terjadi, transaksinya dapat mencapai 27 juta rupiah per hari. Yang jelas, UPR Minaraya telah memiliki jaringan pasar yang luas dan kuat, karena mutu produk benih ikan yang dihasilkan sangat berkualitas. Anda tertarik menjadi pembenih ikan bawal? Yang paling utama adalah perawatan hidup. Perawatan hidup dimulai dari penampungan hidup. Jadi kolam hidup itu harus kolamnya minimal 1 meter. Itu lebih bagus daripada kolam-kolam yang dangkal. Jadi kalau dia dalam, ikan itu akan lebih tenang. Dia tidak cenderung takut kalau ada orang lewat, orang kasih pakan itu, dia akan merespon dengan bagus karena dia tidak terlihat. Jadi dia tidak takut sama orang. Terus airnya harus, air itu ngalirnya stabil. Kalau besar ya, besar terus, kalau agak kecil-kecil terus. Dia akan lebih tenang kalau airnya itu aja gitu. Jadi stabilitas kondisi kimia air, suhu air, ataupun PHR terjaga kalau airnya stabil itu. Selain persiapan di kolam itu, itu pakan juga harus diperhatikan. Pakan itu paling enggak mengandung protein dan karbohidrat yang bisa membentuk, paling enggak kulit telur, protein untuk membentuk kuning telur itu. Nah itu proses dalam perawatan hidup. Pakannya paling enggak kita kasih pelet, umum pelet yang protein 30% itu, kita tambah jagung untuk karbohidratnya, untuk membentuk kuning telur, dan kadang-kadang seminggu sekali kita tambah kecambah. Terus selain itu, itu proses yang penting dalam perawatan hidup. Terus setelah proses selain hidupnya, yaitu penyuntikan. Satu, ingat dosis itu jangan berlebihan. Ada idealnya, misalnya kita pakai 0,2 per kilogram, 0,2 cc per kilogram, itu kalau kita pakai tiap hari gitu. Kalau nanti dosisnya berlebihan, nanti telur yang dihasilkan itu bisa nekas, tapi besok pertumbuhan ikan anakannya itu akan lambat. Jadi kalau kebanyakan hormon, besok anakannya itu pertumbuhannya lambat, atau bisa kedil malahan. Kalau nggak kedil, dia cacat bengkok-bengkok dan sebagainya itu. Yaitu dalam penyuntikan. Dan setelah proses penyuntikan, itu telur sudah keluar, diambil, dimasukkan ke hejri. Dalam hejri itu sendiri ada ember-ember itu. Tempat untuk menaruh telur-telur itu kan dibagi-bagi banyak ember gitu. Seperti yang kita lihat kemarin, itu proses pengisian air dalam bak itu, itu yang perlu diperhatikan sekali. Air itu harus diendapkan. Kita punya bak pengendapan. Jadi air dari sumur masuk ke kolam pengendapan, itu paling nggak 48 jam di situ. Nanti kimia air sudah stabil. Kimianya sudah stabil, pH-nya sudah stabil, suhunya juga sudah stabil. Karena kalau walaupun pH agak rendah sedikit atau tinggi sedikit, tapi udah nggak berubah-rubah, itu nanti lava itu nggak stres. Dia cenderung bisa menyesuaikan dalam kondisi saat itu. Kalau saat itu sudah segitu, tidak naik turun, ya stabil. Nah, perubahan suhu, pH, dan kimia air yang lain, kalau berubah-rubah, dia bikin stres larva. Itu penyebab pematahannya di situ. Nah, kalau sudah diendapkan kalau 48 jam, bisa untuk kita ngisi air dalam bak-bak itu, ember-ember itu. Setelah itu juga penggantian air. Jadi telur dimasukkan ke ember setelah 12 jam, 48 jam dia akan menetas. Saat menetas, nanti air akan keruh. Putih telur itu akan jadi kotoran di situ. Itu harus segera kita ganti. Setelah lagi, kita ganti dengan air yang telah kita endapkan tadi. Nah, itu air pengendapkan itu setelah kita gunakan, kita jop lagi, gunakan, kita jop lagi. Nanti saat penggantian juga kita butuhkan air yang sudah diendapkan tadi. Itu prosesnya segitu. Terus, berlanjut, itu tiap 24 jam sekali kita ganti air. Selama nanti 6 hari, paling nggak 4 kali kita ganti. Terus ada, di situ ada air aktor juga. Kita kasih blower untuk airasi, menambah oksigen, fungsi untuk menambah oksigen dalam air, dan juga membuat telur itu bergerak. Jangan sampai telur itu mengendap. Air air itu kalau terlalu kecil, dia telurnya akan mengendap. Kalau mengendap, dia numpuk nggak akan netas dia itu. Makanya butuh air yang kita sesuaikan, kita paskan, kita cari sendiri, seberapa pasnya kalau biar telur itu nggak ngendap. Tapi kalau nanti terlalu besar juga sangat beresiko. Nanti kalau sudah netas, terus udaranya terlalu besar, airnya akan berputar-putar. Nah, saat berputar-putar itu, ikan akan melawan arus terus. Dia akan capek di situ. Capek lemus, lama-lama juga akan mati. Nah, di situ fungsinya kita mengatur besar kecilnya udara. Jangan terlalu besar ataupun kecil. Kita cari yang pas itu. Ya, itu saja yang mungkin perlu diperhatikan dalam pembenian. Terima kasih telah menonton!